Intro Cuaca lagi kurang baik ya dari kemarin beberapa hari lalu Untuk yang punya rencana berpergian semoga selamat Aman nyaman sampai di tujuan Untuk anak-anak yang belum cukup umur untuk bawa kendaraan Jangan bawa kendaraan Untuk orang-orang dewasa yang lagi kondisinya tidak baik Jangan bawa kendaraan juga Karena di jalanan itu banyak sekali orang lain Bukan cuma kita aja Jadi kita harus jaga baik-baik supaya semuanya bisa aman berkendara Itu penting sekali untuk diingat Karena kalau kejadian yang tidak diinginkan Itu kalau kita berpikir bahwa kita serempet orang Mungkin kita pikir ya serempet gak kenal sama dia Oke lah musibah dan lain sebagainya I'm sorry tapi yaudah gak apa-apa kita cuekin aja Itu orang itu kan berharga untuk orang lain yang kenal sama dia Yang dekat sama dia Jadi kita harus berpikir seperti itu Jadi semua tindakan itu kita harus hati-hati Ini idola saya sepanjang masa Dari aku masih kecil sampai aku sudah gak terlalu kecil lagi Selalu didolakan dia Beberapa waktu lalu, tepatnya tahun lalu sih Dia sudah hadir disini Saya senang sekali Tapi sekarang hadir lagi Akan kasih cerita yang sedikit berbeda dari tahun lalu Tapi yang pasti ya Kalau ngeliat sosok dia Ini orangnya kuat banget Aku curiga Bukan manusia kayaknya Mungkin semacam alien Kan sering denger kan Bahwa alien itu sebetulnya mungkin ada di antara kita Memantap, mengawasi dan lain sebagainya Karena banyak sekali kejadian dalam hidupnya Tapi dia masih berdiri dengan tegar Gak pernah keliatan beruran alih mata Sambil press conference atau apa gitu Tetep aja superwoman Ria Irawan ada disini Mbak Ria Kita kayak di arisan 2 dong siluman Oh iya Oh iya Kita di arisan 2 Bintang film Sahab Alhamdulillah Udah kebanyakan sekarang ini kan Beberapa waktu lalu aku baca Semua orang juga sudah tahu bahwa Mbak Ria sempet kurang sehat Di diagnosa Enggak, gak pernah gak sehat Di diagnosa kanker Tapi kanker itu bukan penyakit yang menyakitkan Oh maksudnya Gak mengagetkan Gak menyakitkan Gak kagetnya juga kalau buat aku cuma gini doang Ya makanya Gak dilihat alien atau gimana Gak mungkin gue main film dari 4 tahun Bapak gue Bambang Irawan Ibu gue ada Irawan kali Alien juga mungkin Tunggu dulu Enggak, kok bisa bilang gak menyakitkan Kalau yang kita baca Yang kita baca Gak sakit karena mungkin Pas tindakan operasinya Misalnya kayak ada benjolan di payudara Kena breast cancer Mungkin kan diambil, dikerok Jadi gak boleh nyetir dulu Gak apa gitu Kalau saya itu dari endometrium Dari Apa sebetulnya dari miom dulu Miom dicuekin Mens pertama Itu dulu Waktu masih SMP gitu Itu dicuekin juga Akhirnya jadi penebalan dinding rahim Jadi miom Jadi tumor Dari tumor jinak Jadi tumor ganas Oh oke Akhirnya kemarin didiagnosa Sudah stadium 3 Sudah sampai 3C Aku seger-seger aja Gak sempat Aku sih sempat diving Jadi emang gak ada rasanya Jadi aku malah pikir Di kemo pertama Ini kira-kira rebol Di ruang kemo ya Mirable harus depan bus Harus dimana Gak wingky ya pite ya Bayangin party disini Emang obat Mas kita bilang gak Obat itu sesuatu Malah bisa sambil makan nasi Sini di kemo sini makan aja Nah banyak orang yang katanya Kalau mau makan itu Obatnya berada jam Karena kayak ada temen saya Saudara Jadi tiap malam harus minum Satunya 1 juta Harus ditelan lagi Iya iya Muntah termahal Oke Tapi sekarang kondisinya Gimana setelah melewati Semuanya Sekarang lagi Ditanda-tandain badannya Untuk radiasi Untuk Jadi sekarang Radiasi itu Berapa kali tripen lagi Katanya mbak Radiasinya kena 25 kali Terus 3 kali radiasi Radiasi dalam Radiasi dalam Itu nanti dimasukin alat Dari vagina Oke Untuk bisa menyinari Nah kalau Misalnya kayak kemo Ada salah-salah masuk Di venanya Itu bisa tangannya Yang segede Kayu Apa segede kayak Sarung boxing Dan sekeras Kayu Kalau salah Masuknya Sementara kan kita Kalau joget gini-gini aja Kalau kemo kan Karena udah pake headphone Iya satu aja yang gerak Jangan dua-duanya Terus kalau misalnya Di radiasi dalam Kalau misalnya Gak bener juga Kita ngomong Ngomongin yang itunya ya Yang Malfunction Iya Malfunction Eh kok malfunction Malpraktik Bener Malpraktik Terus Itu bisa kena keginjal Kayak gitu-gitu Jadi Harus Dengerin yang kayak gitu Tapi jangan bikin parno Cuma buat kita Jadi gak Cewawaan Waktu lagi pengobatan Jadi ikut hati-hati juga Iya Mbak Ria kalau ngeliat Kejadian Yang Pernah dialami Sama Mbak Ria Dari beberapa tahun lalu Sampai sekarang Tetap paling gak enak Pas lagi bikin BAP Atau lagi diangkut Diangkut Tahik mobil ke Polda Dari Dragonfly Itu paling gak enak Itu paling gak enak ya Ini masih oke Tapi gak ada yang bikin Mbak Ria tuh kayaknya gak pernah takut Atau gak pernah Takutnya sama Tuhan Malunya sama diri sendiri Oh gitu Iya takutnya sama Tuhan Malunya sama diri sendiri Itu maksudnya gini Kalau kita misalnya Udah ngerasa gitu Ih kok gue gitu ya Kalau sama orang Ada orang ngebutuhin gue Ada orang yang harus kita tolong Terus kita gak tolong Itu gue malu sama diri gue Terus gue Ya Allah takut banget Kalau Tuhan nanti Akan Akan membuat gue juga Saat gue butuh pertolongan Gak ada yang bantu Itu aja Itu hidupnya Jadi yang lainnya Hal-hal yang apa yang terjadi Itu bukan Itu bagian dari Bagian dari Dari panggung sandiwara kehidupan Kamera on Kamera off Semuanya harus dinikmati Di jalanin apa adanya Harus dengar direkternya Kapan ngomong action Kapan ngomong cut Itu aja Actingnya Actingnya disitu aja Selainnya harus sudah realistis hidup Jadi sekarang Sambil menjalani Radiasi Treatment-treatment lain ini Sekarang Selain itu Kan diving masih tuh Masih sempat diving Bekerja juga masih dong Aku sih gak bilang bekerja Karena nanti orang-orang yang gak ada kerjaan Terus ngeliat aku dalam posisi Dalam pengobatan ini Agak-agak sirsak gitu Jadi lebih baik kita bilangnya Lagi sharing aja Lagi sharing? Iya Apa Kita berbagi Jadi kayak ada Kayak ada ketemuan di acara ini Kita ketemuan Kita anggap ini silaturah Sharing Ya 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 Dari hasil yang kita omongin Dari pertemuan Daripada ngerumpi gak penting Tapi informasi yang dari aku bisa Bisa berguna untuk yang lainnya Bisa berguna buat orang banyak Apa sih yang bikin Mbak Ria itu kuat banget? Apa? Karena itu Karena takutnya Aku juga udah nyiapin kain kafan Untuk kematian Jadi aku pikir Kalau mati juga sendirian Itu satu hal yang memang harus Terjadi gitu Sama manusia Dia akan lahir Jalanin hidup Meninggal Kan kayak gini Orang ngeliat orang sukses itu Bukan dari saat dia jatuh kan Tapi saat dia bangkit Dari keterpurukannya Satu itu Kedua memang Manusia yang Yang Memang dianggap beriman Kan di uji cobanya Untuk naik kelas Naik kelas Untuk ke tingkat yang lebih Tapi kalau udah Kayak misalnya lagi sakit Lagi apa Kayak kemarin kan aku Dua tahun pendaraannya Yang waktu aku kesini Itu aku udah pendaraan Sudah lagi itu ya Padahal Ya itu kan tahun lalu Aku pernah waktu diundang Di satu acara lain tuh Ngeliat ininya tuh Warnanya kuning Jadi aku duduknya gini nih Di pinggiran Takut Gendul sakit Itu padahal Sudah ini Kalau kamu perhatiin Aku tuh udah keringet dingin Cik langsung Tapi aktinya oke banget Waktu itu Seperti seolah-olah Tidak ada apa-apa Aku udah ditemenin kan Sama temen-temenku Yang dari Malaysia Waktu datang kesini Karena mereka tahu Aku udah langsung Mau dalam proses Pemobatan Karena kan aku udah Berobatnya di Malaysia Di Singapura Tapi aku gak menyangka loh Maria itu ya Masa bisa Bikin ini Ini aku tambah kagum Ria Irawan Bikin sepatu Bikin rajut-rajutan Bikin sendiri Asli Keren banget Ya ini kan konsepnya Ini aku pengennya ngajar Di lapas perempuan Kali aja mumpung live Gini kan acara yang kondang Kayak gini kan penontonnya banyak Jadi ibu-ibu Iya kan aminin Amin Jadi ibu lapas itu Apa sipir Itu kan Bisa-bisa lihat Kali aja Kalau misalnya aku pengen Buat SDM nya Itu para napi perempuan Jadi aku pengen ngajarin Jadi ini konsepnya cuma Kayak dari sarung telpon Jadi aku bikin gini Ini belajar dari mana mbak Apa dari dulu bisa Kan dulu kalau prakarya Suka emang ada rajutan kan Kamu udah suka SDM nya Dimana Amerika sih Gak ada prakarya Ada lunchtime Ada olahraga Sama origami Dan pasti pelajaran favorit kamu Lunchtime Iya Aku juga sih di kantin Sambil prakarya juga Oh ini pelajaran dari dulu Sudah di pelajaran Iya cuma Konsepnya bikinnya bisa Bisa polanya begini Kan aku ngeliat yang Sepatu mahal-mahal itu Yang harganya di atas 300 ribu gitu Gimana ya cara Untuk bisa bikin Strong songannya itu Jadi ya aku buka aja Aku liat Jualan gak sekarang Nah aku dateng kesini Mau nanya kira-kira Harganya berapa Karena kan yang sih 5 juta Biar cepet kaya Bilang Sepatu rajutan ria irawan 5 juta Aku malah pengen Memperdayakan Memperdayakan yang itu loh Yang dilapas Aku bisa ngajarin Begitu Aku paling cuma beli gininya Paling cuma berapa sih Jadi 20 ribu Jangan bilang 20 ribu Jadi maksud 20 25 ya Kasian lah Jadi Bajarin ke mereka Pakai label ria irawan Aku bilang sih pakai Dollar Dia kan sepatu Bikin sendiri kan Pantesan kamu maaf Apa Pantesan barang aku Gak ada yang beli Aku juga berusaha bisnis Gak pernah laku Iya dijual Pakai kamu ngejar setorannya Sampai dari live Tapping Aku gak sebut makan Jangan sangat payah Gara-gara Biar dapet duit Gitu loh Iya tuh Coba tadi itu Polanya cuma begitu doang Iya begini Cuma gini aja Cuma dimasukin gini Terus nanti sama tukang sepatu Bukan gue Bukan semuanya Bikin sendiri Cuma gini doang Nanti disini bisa pakai ikat Tiga juta lima ratus Gak ada yang beli dong Ini kan aku ingin buat yayasan Kalau nanti dari keuntungannya Jadi lebih cepat buat yayasannya Tapi yayasan apa Yang sampe maruk begitu Kayaknya gak didoain nanti Yayasannya bagus Gak yayasannya bagus banget Gitu Makanan tiap hari ada prasmana Aduh kamu makanan mulu Kamu udah makan mulu Bener deh dari dulu syuting ya Gue tuh sampe teriak-teriak Dia sambil di make up Makan batagon makan apa Jaga makan Jaga makan Gue yang jaga makan sih Tetep kena kanker ya Jadi apa kesimpulannya adalah Makan aja Makan aja Nikmatin hidup Oke coba sekarang Sebelum kita selesaikan pembicaraan ini Tolong selesaikan kalimatku Hidup adalah Berkualitas Hidup adalah berkualitas Jadi apa yang kita jalani juga harus Berkualitas Harus mean something Thank you Mbak Ria Irawan Berapa jadi Jadi kalau kata aku Pakai nama Ria Irawan Nggak namanya Waria 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 Kan udah uwa-uwa Oh kalau pakai uwa Waria Iya kan uwa-uwa Tapi kan itu daerah banget Jadi itu mah Jadi namanya apa Ria Irawan Madam Ria Irawan Enggak penting banget Cuma bikin Cuma bikin Cuma bikin Kalau gitu Tukerannya satu Buat aku Aku size 36 Ini bantar Iya ntar aku bikinin Terima kasih Mbak Ria Sudah dekat kesini Terima kasih Mbak Ria Irawan Terima kasih Mbak Ria Irawan